Memanggil, dia masih punya anak yang, adik yang lebih kecil lagi Dia memanggil kakaknya yang ada di Indonesia Kakak Karena mereka merasa punya kakak di Indonesia Kakak Orang tuaku dimanakah Kemudian si adik tadi menggendong adiknya yang kecil Kakak, ini adikku saya gendong dia menahan lapor Kakak, ini adikku yang kecil tidak berucap Kakak, adikku yang kecil konah Ternyata adiknya yang kecil sudah tidak bisa bergerak Tetapi digendong si kecil ini kesana kemarin Dan dia sedang menunggu kakaknya yang ada di Indonesia Kakak, aku kedinginan kak Perutku lapar kak Maka aku minta doamu kak dari Indonesia Aku perlu rangkulan tanganmu kak Aku perlu sentuhanmu tanganmu kakak Kakakku Adikku saya bawa kemana-mana kak Ini adikku tidak berucap Adikku sudah tidak minta apa-apa Tetapi ini adikku kak Maka sambil kakinya hilang satu Si kecil ini memakai tongkat Kemudian si kecil ini Melambilkan tangan dan memegang bendera merah putih kakak Merah putihmu merah putihku kakak Kakak, darahmu juga darahku kakak Maka doakan aku kakak di setiap sholat Maka ayo kita doakan bersama-sama Bersama Kiai Muhammad Khalid Sebelum doa Kami sampaikan bahwa Allah memberitahu kepada kita Bahwa orang kafir tidak akan menang terhadap orang Islam Allah memberitahu kepada kita Supaya kita yakin dan kita tahu Bahwasannya orang kafir tidak akan menang Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Tapi ada syaratnya sudah serah sekalian Umat Islam harus terus Terus menyuruh kepada kebaikan Mencegah dari yang mungkar Jangan pernah diam dari mencegah yang mungkar Dan menyuruh kepada kebaikan Dan juga kemenangan akan didapat umat Islam Kapan? Ingatlah kepada Allah banyak-banyak Supaya kalian mendapatkan kemenangan Dan dengan terus berfikir Kita akan mendapatkan kemenangan Kita dorong Saudara-saudara kita Kita bantu dengan fikir Fikirnya apa? Allah mengatakan Zikir kita adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil Berbanyak zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil Mari kita sama-sama baca Keadaan yang sulit akan berubah menjadi kemenangan Dan tidak pernah akan mendapatkan keburukan Dan terus akan mengikuti ridu Allah Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah tolonglah orang yang menolong agama Wa ja'ala minhum Wa wakhdul man khadalal muslimin Ya Allah Hinakan orang-orang yang merendahkan agama Islam dan orang Islam Dan janganlah memperjadikan kami termasuk dari mereka itu Ya Allah tolonglah umat Islam Islam dan umat Islam Dan hancurkanlah orang-orang yang memusih mereka Orang-orang yang menghalang-halangi jalanmu Ya Allah Dari orang-orang kafir Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Orang-orang musyrik Orang-orang ateis Dan orang-orang-orang munafik Dirahmatika ya arhammanirrahim Ya Allah engkau lah yang menghancurkan Musuh-musuh Islam Dengan dirimu sendiri Dengan kekuatanmu Ya Allah engkau lebih menghargai Satu orang Islam Daripada Ka'bah Karena apabila Sudah tidak ada orang Islam Yang mengucapkan La ilaha illallah Ka'bah akan engkau hancurkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Engkau telah menjaga Ka'bah Dengan engkau mengirim burung ababil Ya Allah Ya Allah Sekarang ini Nyawa-nyawa umat Islam Melayang Karena kempuran-kempuran Orang musuh-musuh Islam Ya Allah Ya Allah Kami yakin Engkau tidak merelakan itu Maka engkau akan mengirim burung ababil Untuk kemenangan Islam Dan umat Islam Untuk kemenangan Saudara-saudara kami Di Palestina Bir Rahmatika Ya Rahmatika Ya Rahman Rahimin Rabbana Adina Fit Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasanatam Wa Fina Adab Al-Nar Wa Salallahu Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Umi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Baraka Wa Salam Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wa Salamun Ala Al-Mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Untuk kemenangan Islam Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jajitullah Biayi Halim Yang sudah memberikan Nasihat kepada kita Selanjutnya akan kehadiran Seorang Profesor Seorang Rektor Di tengah-tengah kita Maka semangat ini Sambil-ambil video Semangat-semangat kita Adalah Free, free, free Palestina